Mirsa warga DKI Jakarta sebentar lagi akan memiliki lokasi baru yang instagramable, yaitu Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Finisi. Selain unik, JPO ini juga terintegrasi langsung dengan Halte Transjakarta. Lalu seperti apa keunikannya? Berikut laporan Eril Raka dan Juru Kamera Mas Tomi Pribadi dari kawasan Sudirman, Jakarta. Satu lagi Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO yang unik di DKI Jakarta, yaitu JPO Finisi. Sesuai dengan namanya, ini memang mengambil tema, konsep dari kapal Finisi khas Makassar. Kalau kita lewat Jalan Sudirman, ini pasti sangat terlihat jelas, karena warnanya yang sangat mencolok, yaitu berwarna oranya, tentunya ini menjadi perhatian bagi pengguna jalan di kawasan DKI Jakarta. Namun memang untuk saat ini belum dibuka untuk umum, karena belum diresmikan oleh pemerintah. Rencananya memang nantinya Gubernur DKI Jakarta, Anis Rasid Baswedan, akan meresmikan. Tapi waktunya memang belum ditentukan hingga saat ini. Namun, kalau di lapangan, JPO Finisi ini sudah selesai pembangunannya dan sudah 100% siap digunakan oleh masyarakat. Dan tidak hanya itu saja, konsep dari JPO Finisi ini memiliki anjungan di tengahnya, sehingga masyarakat atau para pejalan kaki bisa mengambil foto dengan latar belakang Ibu Kota DKI Jakarta, baik itu dari arah Sudirman menuju ke Monas, ataupun juga arah Sudirman menuju ke Blok M. Nah, tidak hanya itu saja, JPO Finisi ini juga menyiapkan dua lift sisi kiri dan juga sisi kanan, yang tentunya ini diperuntukkan untuk lansia dan juga pengguna kursi roda. Kita harapkan bahwa ini nantinya akan bermanfaat, tidak hanya sebagai jembatan saja, tetapi juga menjadi wajah baru DKI Jakarta, sesuai yang diinginkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Eril Raka, Mas Komi Pribadi, Berita 1, Jakarta.